SMP Negeri Satu Kendari menggunakan metode pembelajaran daring dan luring. Hal tersebut diakibatkan karena situasi pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai. Pihak sekolah menilai kedua metode tersebut kurang efektif. Mahdi mengatakan metode belajar daring dan luring sangat mempengaruhi karakter siswa dalam proses belajar. Terkadang siswa hanya masuk absen kemudian menghilang ketika diberi tugas rumah pun tidak ada yang mengerjakan. Oleh karena itu, Mahdi mengajak para guru di sekolah mengubah beberapa metode pembelajaran. Salah satunya adalah menjadwalkan belajar tetap muka minimal dua kali dalam sebulan. Sebenarnya kami para guru, para siswa, orang tua sudah melakukan upaya persiapan dengan berbagai cara. Salah satunya itu, kalau memang tidak memungkinkan semua siswa dapat dilakukan tata muka, kami sudah merancang juga kalau bisa diizinkan itu kelas 9 atau kelas yang mau ujian. Kelas yang mau ujian itu dalam rancangan kami, kalau kondisi itu juga belum memungkinkan. Semoga juga bisa dilaksanakan itu apakah sekali sebulan, apakah sekali dua minggu. Untuk satu kelas, sehingga rolinya itu untuk tetap mempertahankan jaga jarak atau protokol kesehatan, itu bisa dapet selama secara maksimal. Dari Kendari, Sahdan, Mekdot TV melaporkan.